Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel dpmbolang kali ini kita akan coba ganti LCD HP Xiaomi Redmi 3S kali ini tanpa menggunakan blower ya tanpa menggunakan blower cukup dengan menggunakan korek api Bagaimana caranya ikuti terus videonya Oke pertama-tama kita lepas dulu casing belakang dari Redmi 3 ini hati-hati telah terbuka kita lepas dulu konektor dari fingerprint Oke sudah terlepas itu kita lepas juga baut-baut yang ada di yang menutupi port dari Redmi 3 ini sekitar ada 8 baut ya 8 baut ini kita lepas semua Oke sudah terlepas setelah itu kita lepas juga konektor baterai dan konektor LCD kita cukup cungkil saja ya cungkil setelah itu kita lepas baterainya ini agak susah karena masih ada lem yang menempel kita cungkil sedikit buat kasih jalan hati-hati oke sudah terlepas oke sudah terlepas yang betul setelah terlepas kita akan coba ya coba melepas LCD melepas LCD nya dengan cukup menggunakan korek api ini untuk teman-teman yang enggak punya blower bisa menggunakan cara ini kita panaskan sedikit bagian terus kita cengkel kita pakai mica ya kita juga pake mica lah setelah micanya masuk sedikit kita panaskan juga sisi yang lain agar lemnya itu lemnya ikan model lem kayak lem karet gitu ya kalau kena panas jadi agak leleh oke kita panaskan sisi yang lain caranya seperti itu tadi hai hai Terima kasih telah menonton Oke ini sudah mulai terbuka Untuk konektor touch screen nya ya Ini kita harus melepas dulu Kunciannya ya Kuncian touch screen ada di atas kecil itu Kita lepas dulu kunciannya Kita tarik aja Kita lepas Oke setelah terlepas kita Buka dulu Satu baut lagi Untuk bisa melepas Bot nya Karena konektor Touch screen ini Terjepit di bawah Di bawah bot Kita coba lepas Kita coba lepas Akan susah ini Sempit Oke sudah terlepas Oke jadi seperti itulah Cara melepas LCD Tanpa blower cukup menggunakan korek api Oke kita ambil dulu LCD yang saya beli Ini saya beli di toko online ya Baru datang langsung saja kita buka Ini kalau di toko online harganya sekitar 150-200 ribu Untuk LCD Redmi 3 3S 3 Pro ini semua sama Sebelum kita pasang LCD nya Kita bersihkan dulu Kita bersihkan dulu bekas-bekas lem yang menempel di LCD Kita coba dulu apakah LCD yang kita beli ini normal atau tidak Sebelum kita membuka segelnya kita Coba dulu Sebelum kita lem dan lain-lain Kita coba dulu Seandainya nanti LCD nya tidak berfungsi Bisa kita Redur ke penjualnya Oke kita coba pasang Kita pasang dulu yang Konektor touch screen Setelah itu kita pasang yang Konektor LCD nya Setelah itu kita coba Pasang baterai nya Untuk pengecekan kita harus Pasang baterai juga Oke seperti ini kita pasang dulu Baterai nya Terus kita coba nyalakan Oke ini sudah nyala Kita tunggu Oke ini sudah nyala Kita tes dulu touch screen nya Apakah normal Kita coba Ketik sembarang ya Untuk memastikan Semua fungsinya berjalan normal Oke Kelihatannya ini sudah normal ya TLCD ini normal Kita matikan lagi Kita lepas lagi semuanya ya Kita lepas Kita lepas lagi LCD nya Kita coba kasih lem Kita lepas Sama seperti tadi Kita lepas Sama seperti tadi Oke kita langsung aja Kasih lem di Semua bagian yang Kita pasang lagi Kita pasang lagi Kita pasang lagi LCD nya Seperti tadi Urutannya ya Pasang Konektor Touch screen dulu Terus setelah itu kita pasang Konektor LCD Terus kita pasang baterai Nah itu kita tutup Board nya dengan panel nya Kita pasang lagi Baut-baut nya Itu sekitar ada 8 baut ya 8 baut Setelah semuanya terpasang Kita pasang juga Gasing belakangnya ya Kita pasang juga Kita pasang Jangan lupa Kita pasang dulu Konektor Venger pin Nah itu kita pasang Gasing belakang Oh iya Supaya Rapat LCD nya Kita coba Kasih lagban ya Kita kasih lagban Di sekeliling LCD Supaya rapat Atas Bawah Samping kanan Samping kiri Kita Kasih bantuan lagban Setelah itu Kita diamkan Kurang lebih selama 3 sampai 4 jam Karena Lim Lim LCD ini Keringnya Kemayang lama Sekitar 3 sampai 4 jam Oke Seperti itu Caranya Sekian dulu Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh